Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur telah membuka pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk masuk ke sekolah, baik guru maupun siswa wajib melakukan vaksinasi. Hal itu dilakukan guna menekan angka penularan COVID-19 dan mengantisipasi munculnya klaster COVID-19 di lingkungan sekolah. Pembelajaran tatap muka terbatas untuk sekolah dasar hingga SMP sederaca di Kabupaten Bondowoso kembali diterapkan secara terbatas. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Satgas COVID-19 Kabupaten Bondowoso. Dua pekan terakhir pembelajaran dari tingkat TK hingga SMP di Kabupaten Bondowoso dilakukan secara daring akibat adanya siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Menurut Kepala Dispendikbud Bondowoso Sugiono X Santoso, pihaknya sudah menggelar rapat evaluasi bersama sejumlah pihak terkait dan disepakati bahwa pembelajaran tatap muka terbatas dapat kembali diberlakukan. Pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas itu sudah melewati beberapa pertimbangan diantaranya status level 3 PPKM tidak akan pernah turun jika capaian vaksinasi masih rendah dan belum mencapai target minimal yang sudah ditentukan yakni minimal 70%. Jika tetap daring, maka sangat sulit untuk meningkatkan jumlah presentase vaksinasi. Untuk saat ini, syarat pembelajaran tatap muka terbatas yakni siswa, guru, dan orang tua harus sudah tervaksinasi COVID-19. Pembelajaran dilakukan dengan kapasitas 50% dan harus mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, anak yang hadir ke sekolah sudah tervaksin semua. Juga menunjukkan bahwa orang tuanya di rumah juga sudah tervaksin. Ini untuk mencapai capaian vaksinasi. Yang kedua, persyaratannya juga bahwa anak-anak ini tetap hadir di sekolah memperlukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian yang ketiga, bahwa jumlah yang masuk dibatasi hanya 50%. Kondisi terakhir, tidak ada siswa yang terkonfirmasi positif lagi. Kemudian sejumlah siswa dalam beberapa waktu mendatang akan menghadapi ujian, baik ujian tulis maupun ujian praktik. Dari Bondowoso, Rizky Kurnian, Nasional TV melaporkan.